Ya, jelang bulan Ramadan, kawasan Pasar Tanah Abang semakin padat dengan banyaknya pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di sepanjang jalur pejalan kaki. Satpol PP DKI Jakarta melakukan penertiban selama jelang bulan Ramadan dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dan berikut liputan Iyana Rahmadina dan jurukamera Riki Rusdiana serta pilot drone Muhassin Jalal dari kawasan Pasar Tanah Abang. Menjelang bulan Ramadan, kawasan Pasar Tanah Abang ini semakin padat dengan banyaknya pedagang yang menggelar dagangannya di sepanjang jalur pejalan kaki di kawasan Pasar Tanah Abang ini. Dengan banyaknya pedagang kaki lima di jalur pejalan kaki ini, dinilai semakin menambah kemacetan di kawasan Pasar Tanah Abang selain juga dikarenakan banyaknya angkutan umum dan juga ojek yang berhenti menunggu penumpang dari stasiun Tanah Abang. Terkait dengan banyaknya pedagang kaki lima yang ada di sekitar trotoar di Pasar Tanah Abang ini, Satpol PP DKI Jakarta melakukan penertiban mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore setiap harinya. Dari penertiban ini, petugas menyita sejumlah barang dagangan dari para pedagang yang masih terus nekat menggelar dagangannya di sepanjang trotoar. Dan dari barang dagangan tersebut yang tersita nantinya akan dibawa ke gudang cakung untuk kemudian dilakukan sidang dengan memberikan denda kepada pedagang sesuai dengan kesalahannya masing-masing. Dari penertiban ini dilakukan juga sosialisasi dari Wakasatpol PP DKI Jakarta menyatakan bahwa memang pedagang sendiri masih terus nekat melakukan dagangan, menggelar dagangannya dikarenakan juga menggunakan momen-momen sebelum menjelang Ramadan ini untuk meraup keuntungan dan juga menjemput pembeli dikarenakan banyaknya juga pembeli yang datang dari luar Jakarta untuk membeli kebutuhan menjelang Ramadan. Meski demikian para pedagang mengaku tidak bersedia untuk menggunakan lokasi dagangan yang telah disiapkan oleh pemerintah yakni pada blog G dikarenakan aksesnya sulit dijangkau bagi pembeli dan juga letaknya yang belum terpadai dengan fasilitas yang ada. Nantinya pedagang terus berharap agar juga pemerintah dapat mencarikan solusi selain mereka dapat berdagang di sepanjang jalur ini dan juga diberikan solusi untuk diberikan tempat yang lebih layak namun juga dapat menambah pundi-pundi keuntungan menjelang bulan suci Ramadan. Yana Rahmadina, Riki Rusdiana, Pilot Drone Mohasin Jalal, Belita 1, Jakarta.